Kalau masih ini lagi rezeki ada, cuma RM nya lagi ngeblok Utangkan sama kawan gak dibayar hati-hati Jangan mau ditipu orang lagi ya Rokoknya bagus ada artinya ya Artinya sempurna, cari rezeki yang sempurna Mati sempurna dan bunuh orang itu Kalau istri gak sempurna, suami gak sempurna Dan nantinya hidup masih anjur Halo bro, jangan tidur Kita tumpukan rezeki luar negeri Mangce Bicek ada istilah di Palembang yang namanya kelakar betok Mangce Bicek pasti sering denger istilah ini Baik dalam pergaulan kita sehari-hari Ataupun di acara TV Kelakar betok tidak hanya sekedar kato-kato biasa Tapi punya makna dan arti tertentu Bahkan ada nilai budayanya Nah video mengdayat kali ini Kita akan mengulas apa itu kelakar betok Apa makna dan artinya Dan apa yang tersimpan dalam cerita kelakar betok ini Karena itu, tonton video Mang Dayat Sampai habis Eh, sebelumnya tunggu dulu Sebelum kita mulai Jangan lupa di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dokum Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Manceng Bice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan mengulas tentang kelakar betok Nah, sering dengarkan kata-kata kelakar betok dalam sehari-hari Kelakar betok ini sebenarnya salah satu idiom dari kota Palembang Idiom itu adalah ungkapan khas dalam satu bahasa Salah satunya bahasa Palembang ini Yang maknanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata secara logis Ataupun secara dramatis Tapi kata-kata idiom ini Ini bisa nambah keindahan atau persona dari suatu bahasa Mungkin pacak diomong ke Dak pacak diartikel lah Ya, tapi ada makna tertentu di situ Salah satunya adalah kelakar betok ini Sebenarnya banyak Idiom dari kota Palembang bukan hanya kelakar betok Ada yang ngomong kati antanan Ada yang katanya itu Balak 12 Banyak idiom dari kota Palembang itu Kali ini kita bahas tentang Kelakar betok dulu Kato-kato kelakar betok itu pacak kita omong ke Sebagai pemersatu bangsa Sumatera Selatan Gak poca itu Di sumsel ini kan kita tahu banyak bahasa-bahasanya Lebih dari 50 bahasa Nah umumnya pemersatunya itu ialah bahasa Palembang Dan bahasa Palembang ini dengan adanya kelakar betok Itu bisa menggabungkan kadang-kadang kelakar-kelakarnya itu dengan bahasa Beberapa bahasa-bahasa yang ada di Sumatera Selatan Nah ini terkait apa itu kelakar betok ya Kelakar betok terdiri dari dua kato Kelakar dan betok Kelakar itu diskusi atau obrolan sehari-hari wong pelembang Yang membahas apobae Aspek apobae Cerita apobae Pokoknya bebas dari segala cerita Yang ujung-ujungnya tidak katik tindak lanjut Ini adalah seni guyon Seni guyonnya wong pelembang Mungkin Dulu itu ada yang namanya pakar Pacak kelakar Nah memang guyonan ini Tumbuh di seluruh lapisan masyarakat Dari lapisan apobae Pasti yang namanya manusia itu hobi berkelakar Betok Betok itu yang kita tahu adalah iwa Betok adalah iwa yang mungkin besarnya cuma sekitar 25 cm Yang paling besarnya Kemudian hidupnya di rawa-rawa Dia itu bisa hidup di banyu yang banyak Banyu yang banyak dia hidup Kemudian banyu sedikit Dia juga bisa hidup Dia pecah iwa gabus sama iwa lele Karena dia punya labirin Jadi di lumpur-lumpur yang banyu sedikit bed Dia pacak hidup Nah hebatnya lagi Iwa betok ini Dia itu pacak manjat Kemudian pacak mencolot Dari sikok lebak ke lebak lain Dari sikok tempat ke tempat lain Mangkonyo mendidusun itu disebut yang namanya Climbing gurami Jadi iwak betok ini Kehebatannya adalah dia bisa pindah-pindah Karena bisa pindah-pindah inilah Mangkonyo istilah betok dipakai dalam kata kelakar betok Maksud dari kelakar betok adalah Seni kelakar atau seni bercandaan Wong Palembang tingkat tinggi Yang cerita ngaluh nyidul Pacat cerita tentang apobae Pindah dari sikok topik ke topik lain Dari sikok bahasan ke bahasan lain Nah ini yang namunya betok tadi Pecah iwak betok tadi yang pindah-pindah ini Maksudnya betok tuh Betok pindah sana pindah sini Nah inilah Kelakar betok tadi Pacat pindah ke topik satu ke topik lain Nah dan ditambah lagi Umumnya Wong yang pacat kelakar betok Ini punya pengetahuan yang luas Tau gak loh dia Pacat bertahan pacat tahu di segala bidang cerita Caya yang betok tadi Banyu banyak pacat Banyu dikit pacat Nah dan sikok lagi Wong kalaulah digabung ke dengan namunya kelakar betok Iyalah Wong ini pasti bisa buat cerita yang biasa Baya jadi seru Bahkan serunian Jadi dia bisa buat cerita biasa jadi seru Bahkan serunian Itulah yang namunya kelakar betok di Palembang Berasal dari Bahwa iwak betok pacat mencolot-mencolot Nah itulah seni berceritanya kelakar betok ini Mengdaya ceritai salah satu dari kelakar betok Palembang Jadi ceritanya ada yai sama cucungnya Cucungnya tangoklah namunya mamat Jadi teriaklah yainya Mat 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 Ngapu yai? Cucungnya tadi Singitan lah Ngapu? Aduh guru kau kesini Cepatlah singitan Kau kan kemarin gak masuk sekolah Yai bayalah singitan Yai bayalah singitan Ngapun aku yang singitan Kan kau gak masuk sekolah kemarin Iya yai Iyo yai Aku memang gak masuk sekolah kemarin Tapi aku ngomong aku gak masuk sekolah Kanu yai aku ninggal Aa Hai kau jainya Kau ngajar ini kau Dumpak kejikopala kau nih Laju yainya yang singitan Nah itu salah satu cerita dari kelakar betok Kelebang Jadi bang cemiknya memang umumnya Pengen pinter kelakar betok ini banyak cerita Nah ada lagi cerita seperti ini Anggapnya namunya mamat Maaf kalau untuk kesambuhan kato lagi ya Jadi mamat ini anak kos pengen beli mie lapar laper dalu pengen makan mie diong nah pegilah ke warung membeli mie jadi tapi buntu kasih duit di dompet cuman ada duit si bupia hahaha cebiceh pegilah deh ke warung nanyo bi obi yo apa dek mie adoh adoh enak mie apa kok raso apa raso karyayam adoh adoh bapoh si bu matus hmm kalau suatu ayam adoh adoh bapoh si bu matus hmm bi adoh dah bi yang si buan bi tuh adoh dek raso tayayam galak kok hahaha itu deh yang satunya nah jadi mangcebiceh yang namunnya kelakar betok ini ini adalah salah satu budaya Wong Palembang seni berguyon sudah ada dari dulu-dulu itu sudah adoh jadi memang salah satu keahlian Wong Palembang adalah beklakar demikian dulu video Mang Dayat kedepannya kita akan bahas tentang idiom-idium yang lain masih banyak idiom di Palembang ini yang harus kita bahas sebenarnya lucu-lucu keren-keren lah kita harus jago siko-siko itu nah kalau mangcebiceh senang dengan video Mang Dayat jangan lupa untuk di like dan komen membangunnya share juga kalau menurut mangcebiceh bermanfaat support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya channel Mang Dayat adalah siko-sikonya channel yang pakai bahasa plembang yang membahas tentang dakwah sejarah budaya wisata dan fenomena kota Palembang pada khususnya dan sumaterasratan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati